Usahakan tinggi pospat Supaya batangnya besar Sehingga nantinya akan menghasilkan Buah yang besar Assalamualaikum sahabatani Alhamdulillah hari ini Hamin 2 Hamin 2 bulan Ramadan Alhamdulillah Admin bisa panen timun suri Masih panen Walaupun usianya sudah tua Dan tujuan pemanenan Seperti biasa Selain kita akan Mendapatkan Buah yang berkualitas Karena timunnya sudah tua Kita juga akan membantu Adik-adiknya ini Supaya cepat besar Sehingga yang tuanya kita petik Nah Ternyata Untuk hama tetap harus kita lanjutkan Ini ada Hama ulat juga seperti ini Ini harus kita basmi juga Bisa dengan kurakron Atau bahan aktif lain Yang bau menyengat Sahabatani Dengan metamil juga bisa Nah Kita pada hari ini Akan memetik buah Timun suri Yang sudah tua Nah supaya Yang ininya Bisa nyusul Untuk tua Sahabatani Karena ini sudah Petikan keempat kali Sahabatani Dan petikan yang pertama Admin upload Petikan kedua Ketiga Tidak Ini sekarang Kita lanjutkan Ke petikan yang keempat Teman-teman ya Untuk petikan yang keempat ini Alhamdulillah Masih Lumayan bagus ya Walaupun Sudah banyak Di buah ujung Yang seperti ini Sahabatani ya Untuk yang lainnya Masih Banyak yang bagus Sahabatani Nah ini Ini masih Normal ya Masih Masuk ini Di pasar ya Untuk yang sebesar ini Sahabatani ya Nah tapi Sudah banyak juga yang Seperti ini Sahabatani ya Sudah tidak normal ya Sudah Mengkerut Ujungnya Sahabatani ya Nah ada juga yang kecil Seperti ini Sahabatani Nah admin tidak tutup-tutupi Sahabatani Ada juga yang seperti ini Kecil Tapi banyak juga yang Besar tentunya Sahabatani ya Nah ini Ini besar ya Ini juga masuk Ini masuk Sahabatani ya Tapi ada juga yang Seperti ini Sahabatani ya Ini tidak masuk pasar Tapi ini masuk Ke gelas kita nanti Untuk dikonsumsi sendiri Sahabatani ya Yang seperti ini Nah ini Ini tidak Kita jual Kita Konsumsi sendiri saja Nah ada juga yang seperti ini Sahabatani Mirip lato-lato Sahabatani Ini ada yang mirip lato-lato Juga Nah ini juga Ini mirip lato-lato Sahabatani Bulet Nah tapi ada juga ya Masih bagus Sahabatani ya Walaupun dipetikan Yang keempat Masih Normal Sahabatani ya Masih banyak yang bagus Oke Sahabatani Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini menginspirasi Untuk para petani Sahabatani ya Nah sahabatani Sebelum admin mengakhiri Video kali ini Ada catatan penting Untuk petani timun suri Di tahun depan Yang pertama Untuk timun suri Masa pertumbuhan Usahakan tinggi pospat Supaya batangnya besar Sehingga nantinya akan menghasilkan buah yang besar Minimal normal ya Tidak seperti yang disana itu Yang kecil-kecil Itu yang pertama Dan yang kedua Usahakan ada pesticida Yang berbau menyengat Untuk menghindari lalat buah Supaya Timunnya mulus Ya Karena ada juga Untuk timun yang ini Ada juga yang kena lalat buah Sahabatani ya Tapi rata-rata sih Mulus sahabatani ya Nah Untuk selanjutnya Usahakan Untuk pupuknya Itu ketika masuk Pas regeneratif Itu Berkuat kalium Baik itu MKP NPK grower Ataupun NPK booster Ataupun KNO3 putih Nah Untuk selanjutnya Karena timun ini juga Ada hubungannya dengan Mutu bibit Atau mutu benih Maka Pilihlah benih Yang bagus ya Jadi usahakan Yang panjang Cari benihnya itu Yang panjang ya Waktu itu Admin karena kehabisan bibit Di toko sini ya Di padang sermin Admin cuma ada dua pilihan Timun suri harum Dengan timun suri apa gitu ya Admin lupa Dan Admin Waktu itu Keterbatasan modal juga Sehingga tidak bisa beli Bibit online Sahabatani ya Untuk benihnya Ini sahabatani ya Timun suri harum Sahabatani Masih ada Alhamdulillah ya Untuk bungkusnya ya Atau untuk kemasannya Seperti ini ya Ini Benih timun suri harum Isi 500 benih Sahabatani ya Dan Mirip memang benar Sahabatani ya Nah lihat Kurang lebih sama ya Nah Ini yang dikemasan Ini yang kita tanam Sahabatani ya Nah ini jadi Tidak panjang besar itu Sahabatani ya Tapi memang Seperti ini Ini sudah mentok ini Segini besarnya ya Nah tapi ada juga yang Kalau kata orang Sunda Mengawali Sahabatani ya Disini kuning Seperti ini Tapi ada juga Yang seperti ini Nah Admin juga akan tunjukkan Ke sahabatani Untuk yang di sebelah sana Ada juga yang Beda ya Ini yang ngawali Sahabatani ya Benihnya seperti ini Tapi buahnya Seperti ini Belang-belang Mirip timun Itu sahabatani ya Mirip timun emas Timun emas ya Ada juga yang Seperti ini Nah ada juga Yang seperti ini Sahabatani ya Ini yang sudah tua Yang sama dengan Yang ini tadi Sahabatani ya Cuma ini yang Sudah tuanya Ini yang masih mudanya Nah ini yang Sudah tua ini Kita petik aja Sahabatani ya Walaupun kecil ya Timun ngawalihnya Nah Sahabatani Jadi Untuk timun Walaupun bagaimanapun juga Sudah walaupun kita Kuatkan kalium Tetap ya Kita berpatokan ke Indukannya ya Ke benihnya Benihnya pendek Seperti ini Gak mungkin dong Kita Mendapatkan Timun besar dan panjang Tapi memang Tapi memang ada yang Kita dapat bonus Sahabatani ya Yaitu Ngawalih juga Sahabatani ya Ngawalih Dengan Benih yang Panjang Seperti ini Sahabatani ya Nah ini yang tadi itu Ini Panjang ini Sahabatani ya Nanti admin akan tunjukkan Untuk timun yang Ininya Walaupun dari satu bibit ini Sahabatani ya Nah kalau sudah tua Segini Sahabatani ya Ini yang tadi ya Jadi dari satu bibit Seperti ini Ternyata Untuk jadinya Jadi buahnya itu Berbeda-beda Sahabatani ya Ada yang putih Ada yang Seperti ini Ada yang seperti ini Panjang Sahabatani ya Oke sahabatani Admin akan lanjutkan dulu Metik timun surinya Atau panen surinya Di hari Kedua Sebelum Puasa ya Hakmin 2 Ramadan Sahabatani ya Selamat menikmati 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 Terima kasih.